Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pers Kembali lagi bersama kami di Notif Ngobrol Kreatif Nah di part 2 ini kita akan banyak bincang-bincang nih Lebih dalam mengenai genre ya bang Nah sebenernya nih kan bang Dari yang dari part 1 ke part 2 Di part 1 kan banyak yang menjelasin Apa genre itu tentang Yang keremaja Cara bagaimana mereka Memberanikan diri ke depan Tentang hubungan sesama mereka Gitu ya kan bang Jadi sebenernya yang lagi hot issue sekarang nih kan bang Banyak bully-bully Habis itu Hubungan pertemanan yang Bisa dibilang toxic gitu Itu termasuk dalam naungan genre gak sih bang? Sebenernya itu bukan naungan gendri Cuma hanya saja itu tetap harus dibahas gitu kan Namanya juga permasalahan remaja Kami kan tujuannya ke remaja Pasti tentunya kami membahas tentang bully dan toxic Nah yang menurut saya bully itu ya Memang bully itu ada banyak ya Hal caranya Seperti ya kayak Ada orang yang suka dibully Senang dibully bahkan Kayak Hai gendut 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 gitu Kayak ya mereka senang gitu dibilang kayak gitu Padahal sebenernya itu kan menjelekkan mereka gitu kan Ada juga orang yang Kayak ibarat Gak pengen dibully tapi mereka tetap terbully Karena terpaksa Karena mereka gak bisa melawan gitu kan Mereka kayak Ya lemah orang bilang kalau misalnya di sekolah itu kan Dan ya tergantung juga sih Karena kan Orang bully ini Ketika dia merasa Pasti ya harus dipancing gitu kan Kayak contoh Dia ini orangnya bacot gitu kan Bacot baik bacot Ya pasti orang bully ini kayak Bising kali kau gitu kan Bising kali kau baik kali kayak kau Terus diajak lah apapun itu gitu Itulah awal berawal tadi bully tadi gitu Jadi kan terkadang orang yang bully ini Dan yang dibully Kadang yang dibully ini Kalau sewaktu dibully Ngerasa keberadaannya tuh ada gitu Makanya dia senang bang dibully bang Ada yang kayak gitu bang Ada yang terkenal dia ya kan Ada yang terkenal Karena dibully Eh gendut 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 Jadi dia satu sekolah terkenal Ini gendut gitu Jadi dia ngerasa Yaudah kan aku ada Gak apa-apa Dia gak mempermasalahkan gitu Tapi ada juga nih bang Remaja yang masanya Waktu dia dibully Dia ngerasa tertekan Langsung mentalnya tuh harus jatuh Jadi itu gimana bang Peran genre disitu gimana bang Nah yang pertama Ya mereka harus bisa nih Mempertahankan Jati diri mereka gitu Orang tua mereka Memberikan nama mereka dengan baik Contoh seperti saya sendiri Andika Yudha Tama gitu Ya Saya harus bisa mempertahankan Nama ini sering disebut Bahkan di mana-mana Saya selalu disebut Andika Karena kita memiliki kelebihan gitu Nah maka dari itu Kita juga harus Seorang remaja ini Harus bisa memiliki kelebihan gitu Yang gak mesti kelebihan Dalam diri fisik Tapi juga bisa dalam kemampuan Contoh seperti saya Seorang tergendri sekarang Saya disebut sama teman-teman juga Gendri-gendri gitu Itu kan Walaupun bully Tapi kan setidaknya Mengarah ke yang baik gitu Itu sebenarnya bukan bully sih Hanya saja kayak Panggilan khas Kita memiliki khas karismatik gitu Seorang Jadi ya Kita harus bisa memiliki khas gitu Memiliki karismatik Kayak orang yang jago nari gitu Sipenari Kalau kami bilang gitu Orangnya Eh ini nih yang jago nari gitu Pasti kayak gitu-gitu Nah jadi ya Mereka aja terkenal baik gitu Mereka punya Jadi makin pede Sama kemampuan mereka gitu Jadi tadi Kita harus bisa memiliki kelebihan Dalam diri kita sendiri Jangan pernah mau Kita malah Makin dibully Malah makin jatuh Kalau misalnya kita sering dibully Harusnya kita makin semakin bangkit Kita cari lagi kelebihan yang harus ada Di dalam diri kita Supaya mereka bangga Mereka langsung kayak Wah ini nih yang gue bully dulu gitu Langsung Langsung terkejut mereka Keren nih gitu Jadi kita tuh harus menanggapin Gimana Cara kita bangkit Jangan langsung Down Down Terus ketika dibully Gitu ya bang Iya bener kak Gak boleh itu Gak boleh down Terus bang Dari Genre ini Kayak mana sih Abang-abang ini Menanggapin dari Hubungan teman yang Kurang baik Seperti toxic gitu bang Peran orang abang ini Di remaja gitu gimana bang Menanggapin gitu bang Sebenernya toxic itu Udah banyak sekali yang Melakukan itu Toxic relationship Kita melakukan Kata-kata kotor Kepada orang-orang terdekat gitu Bahkan Kata-kata itu Seperti udah kebiasaan gitu kan Ngomong-ngomong kotor gitu Ya Saya sering sekali denger gitu kan Seperti itu Sebenernya Itu hal yang buruk Yang harus kita jauhi gitu Karena kebiasaan buruk itulah Yang membuat kita jadi Semakin kebiasa Jadi ke depannya Kita nanti Misalnya kita Sedang bergabung dengan orang yang Di forum yang berbeda Iya forum yang berbeda Jadi mereka terkejut Ini anak ini Kenapa nih gitu kan Kok bisa kasar kali gitu Bisa gitu Padahal kan Kita harus bisa gitu kan Belajar Kita bersikap baik Kita harus bisa berbicara dengan baik Bertutur kata dengan baik juga Dengan sopan Jadi ketika kita Masuk ke forum yang berbeda Kita bisa dihargai sama mereka Kata-kata kita Bisa menjadi berharga gitu kan Kayak Ya Aku nih punya kas Kayak yang Dika bilang tadi Kas karismatik Kita harus bener-bener Pertahankan itu gitu Jangan pernah kita mau Ngomong kotor ke orang Apalagi orang terdekat Jadi kita harus bener-bener bisa Protect diri kita Dan juga bisa kita Ingatkan kepada teman kita Bahwasannya Jangan pernah Ngomongin kata-kata kotor Karena itu bisa mengganggu Mental kita juga gitu Jadi kita down Jadi Wah Apa nih gitu Kejut gitu kan Apalagi Kadang ada anak yang Biasanya tuh Dari lingkungan yang Selalu sopan Selalu ini Terus Berada di lingkungan yang Terbiasa dengan kata-kata Kasar Kata-kata yang Bisa dibilang Kata-kata makian gitu Bang Dia tuh biasanya langsung Kayak terkejut sih Saya pernah Menemukan anak yang Seperti langsung Ini kok kayak gini Gitu Biasanya tuh Ini kok kayak gini Karena kan dia anaknya Lemah lembut misalnya Nah ketika dia bergabung Dengan orang yang Toksik Dia langsung terkejut nih Dan pastinya Dia langsung terngeng-ngeng Sampai rumah Gitu Kenapa ya tadi gitu Mereko Bisa kasar kali gitu Nah sebenarnya itu tadi Kita harus bisa Membedakan Jangan pernah kita Sama-samakan semua orang Kita harus bisa berbahasa kotor Jangan Kita harus bisa Menjaga tutur kata kita Kepada siapapun Dan dimanapun Karena itulah Karismatik kita Kita harus bisa menjadi orang yang Dihargai orang gitu Kalau kita mau dihargai orang ya Kita juga harus bisa Menghargai orang gitu Jadi Jangan pernah kita mau dihargai Tapi kita gak bisa Pernah menghargai orang gitu Iya bang Jadi kan ini nih Waktu abang mengenai sosialisasi Sama adik-adik kita Di SMP Ataupun di SMA Jadi kan Ada nih bang Di anak SMP dan SMA Yang mengalami Pernikahan di ini Kita gak tau lah bang Penyebabnya Atau gegara apa gitu Jadi tanggapan dari orang abang Dan bagaimana orang abang Mensosialisasikan itu bang Jadi sebenarnya Penyebab dari Pernikahan ini itu banyak Pasti yang pertama Karena Perjodohan Yang kedua Hamil luar nikah Ada juga yang kayak Berawalnya di pacaran Iya bener Ada juga nih Yang contohnya kayak Biar menghilangkan dosa gitu Oh iya Tapi di genre ini sendiri Kita ada Namanya 21 tahun Untuk wanita Dan 25 tahun untuk pria Kenapa di BKKBN sendiri Membuat umur segitu Padahal Di Undang-undang sendiri Umur 19 tahun Sudah bisa menikah gitu kan Kak Iya bener Nah sebenarnya Kenapa BKKBN itu Buat segitu Karena kita melihat lagi Ke organ reproduksi gitu kan Wanita ini Udah siap belum gitu Untuk dihamili Udah siap belum gitu kan Ketika dia berumur 20 tahun Kalau dilihat dari Kesehatan sendiri Kalau Yang saya tau itu Belum siap mereka Nah ketika di umur 21 tahun Mungkin mereka sudah siap Dibuahi Tapi belum tentu Udah umur 21 tahun Udah nikah aja gitu Jangan juga lah gitu kan Kak Kita lihat lagi nih Ekonominya sudah cukup belum Siapan mental Karena kan zaman sekarang Karir nih Wanita ya jangan hanya Tidur aja gitu Jangan hanya Masak Jangan Tapi kan juga harus bisa Berkarir gitu kan Walaupun Ujung-ujungnya pasti Tapi dapur Tapi gak juga sih Kita memang harus Bener-bener Kayak wanita ini Berubah lah Karena kan kesetaraan gender Wanita dan laki-laki itu Mempunyai hak yang sama Nah jadi Laki-laki kenapa 25 tahun Karena Laki-laki banyak nih Yang harus bener-bener dikontrol Yang pertama Emosinya Karena kan Kalau misalnya Biasa orang nikah ini Gampang Gampang kali cerai Gampang kali Adanya terjadi kekerasan Dalam rumah tangga Ya karena Emosinya belum terjaga Belum stabil Itu makanya Kenapa laki-laki Sebagai seorang Kepala rumah tangga Harus bener-bener siap Dari segi ekonomi Mental Dan juga Emosi tadi Kalau misalnya Mereka belum siap Lebih baik jangan dulu Lebih bagus ya Kita harus bener-bener Menyiapkan dulu Lima transisi kehidupan Nah yang pertama Ada berpendidikan Nah kita harus bener-bener nih Curi pendidikan setinggi-tinggi Cari terus Kejar-kejar Ketika kita sudah mendapatkan Pendidikan yang tinggi Kita bakal mendapatkan Pekerjaan yang layak Nah setelah kita mendapatkan Pekerjaan yang layak Kita bisa membiayai Kehidupan rumah tangga Kita bisa menghidupkan Keluarga Nah setelah itu Kita bisa bermasyarakat Kita bisa Sosial kepada teman-teman yang lain Kepada tetangga yang lain Nah setelah itu Kita bisa menerapkan Pola hidup sehat Nah itulah Lima transisi kehidupan Yang harus Kita jalankan Kalau yang bener-bener Kita pengen menjadi remaja Yang terencana gitu kan Makanya Kenapa di generasi sendiri Kita harus bisa memiliki Planning-planning Kita harus bisa memiliki Ya aku 10 tahun ke depan Ini harus jadi apa Apa yang aku inginkan Jadi ya Sebelum dia mendapatkan itu Ya kita dari sekarang Harus bener-bener Usaha Proses-proses terus Jadi ya Gak ada orang yang langsung Jebluk Langsung Langsung sukses Gak ada namanya Instant ya bang Instant cuma Mi instant ya bang Itu bener dimasak Iya itu pun harus dimasak Nah jadi ya harus Bener-bener kayak Prosesnya dulu dijalankan Nanti naik tangga kedua Setelah itu Naik tangga ketiga Tiba-tiba jatuh Eh udah pasal kan Gak aneh lah Harusnya kita Ya bangkit Kita naik lagi-naik lagi Sampai bener-bener Kita sampai puncaknya gitu Iya Jadi bener-bener Harus Banyak kesiapan Itu sendiri ya bang Iya bener Apalagi Kita tau ya bang Kalau anak SMP SMA itu Masa-masa Masih labil Iya Sering kita bilang Masih labil Bener Sekali Namanya menentukan pilihan Pun masih Bingung Lancur Habis itu denger Sana-sini Bingung Ikut temen Itu paling sering juga Iya ikut temen Apalagi yang namanya Mau kelompok Bahkan mau kuliah aja Menentukan Aku ikut di Unimet lah Kenapa Kawan Subang Kuku di Unimet Itu tuh paling sering gitu bang Nanti dia nyesel ya kan kak Bisa Karena ya itu tadi Kita harus bisa menentukan Planning-planning itu tadi Jangan pernah kita ikut kata temen Ikut kata hati Dimana selangga kita Dimana kemampuan yang kita mampu Nah disitulah Kita harus kejar gitu Jadi Udah mantap Jadi semakin mantap gitu kak Jadi gak nanggung-nanggung istilahnya Harus Harus Bener-bener mantap Oke Jadi Ini abang udah banyak mengikuti Kegiatan sosialisasi Dimana-mana Jumpa banyak orang hebat Gak adik-adik SMA SMP aja bang Udah jumpa orang hebat Luar biasa sekali lah Jadi Ada gak bang Pengaruh yang bener-bener abang rasakan Dari diri abang Semenjak Mengikuti genre ini bang Oh banyak sekali kak Pengaruh yang saya dapet gitu kan Nah yang dulu saya pemalu Waktu berbicara di depan umum Saya sekarang jadi mampu Di depan kamera Di depan audiens Di depan siapapun gitu kan Yang dulunya saya memang bener-bener kayak takut gitu Apa yang mau saya omongi di depan ini gitu Bahkan ada yang orang udah terencana bang Mau lu Ini aku ke depan Mau gini-gini Pas depan lupa Iya Itu bisa jadi karena Demam panggung Demam panggung Jadi ya Ya itu tadi Pasti tentunya perubahannya disitu Bisa berbicara di depan umum Kita bisa banyak dapet pengalaman gitu kan Bisa dapet pencerahan di masa depan Jadi ya kayak Contoh ya Misalnya saya di olahraga Gak semestinya Gak seharusnya saya seterusnya nih Fokusnya ke olahraga terus Gak seterusnya Bisa Menjadi guru gitu Bisa jadi saya jadi pengusaha Iya Karena circle saya pengusaha semua gitu misalnya Iya Ya bisa jadi Kita gak ada yang tau gitu kan Karena ya Belum tentu gelar kita tuh Seljana pendidikan Kita menjadi seorang guru Belum tentu Tapi Ya bisa jadi kita menjadi seorang pengusaha Karena circle kita adalah circle orang pengusaha Menjadi pengusaha kan Pasti bisa jadi pengusaha yang sukses atau tidak ya Tergantung dari diri kita Jadi juga kak Circle kita gimana Kalau misalnya circle kita rata-rata orang sukses Pastilah tentunya Kita pengen menjadi yang lebih sukses gitu Iya Ada gitu Ibarat motivasi Aku harus bisa menjadi seperti dia Setidaknya Aku bisa seperti dia Ataupun Kalau misalnya rejeki saya bagus Saya harus bisa lebih dari dia gitu Iya Kan mah ya gitu kan Murid bisa lebih sukses daripada gurunya Karena apa? Karena itu tadi motivasinya ada gitu Motivasi kuat untuk bisa mencapai tujuannya gitu Jadi itu tadi Remaja genre itu harus gitu Dia harus benar-benar bisa menentukan masa depannya Jangan hanya kita berpikir Aku harus kesini Jadi ini aja Jangan gitu Kita harus benar-benar carilah planning yang dimana bisa menentukan kita Bisa lebih sukses gitu Jadi benar-benar kita nih sebagai remaja Jangan hanya fokus udah satu itu aja Jadi kita harus benar-benar banyak rencana ya Iya benar kak Itu penting sekali Dan hanya jangan rencana doang Tapi kita mampu untuk merealisasikan Kalau rencana doang Ya Ya Masa itu rencana 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 Sama sepertinya Doa aja kak Tanpa usaha Kan aku kosong kak Benar-benar Memang benar kali nih bang Jadi Banyak nih Kayak rumah aja nih Cuma Bingung Aku tuh bingung loh Kadang mereka tuh bingung Karena Bukan apa bah bang Karena bingung sama kawan Itu lah bang Karena mereka gak mampu yakin sama dirinya sendiri Kalau mampu sendiri di lingkungan baru Makanya mereka selalu ikut kawan lah Ikut kawan lah Ikut kawan gitu Jadi yang saya lihat Termasuk saya pernah Di lingkungan yang seperti itu Saya juga pernah kak Masih pernah Semua orang pasti pernah lah itu Karena Ya Supaya lebih asik Sebut di kegiatan itu Kalau ada kawan Kalau gak kenakan Kayak diem aja Ngapain Bingung Berarti memang benar-benar Luar biasa kali ya bang Pengaruh genre ini Dalam kehidupan abang Dari yang awalnya Malu-malu Takut buat ke depan Sampai sekarang mampu berbicara depan orang Banyak orang hebat Ini suatu kebanggaan juga sih Kita harus bisa Membanggakan diri kita juga Supaya kita ke depannya bisa Lebih baik lagi gitu kak Apalagi dari abang Awalnya Dulu pengen Pakai selempang Aku harus jadi seperti itu Sekarang jadi the best favorit lagi Siapa sangka gitu Di usia yang sekarang Jadi memang banyak lika-likunya Jadi ini bang Abang udah jadi best favorit Banyak nih temen-temen Pasti penasaran Gimana sih caranya pengen Jadi kayak abang Jadi kayak temen-temen abang Mampu Berbicara seperti abang Gitu yang mampu Wah hebat nih Gitu Tau Sepi lah bang Cara-caranya gimana Jadi ya Pertama saya memang bener-bener Kayak kemarin Sama kakak kelas saya Saya banyak belajar gitu Saya Lihat Sering sharing lah sama mereka Bahkan sering Keluar kelas izinnya ke toilet Padahal ke kantor Ruangan pick air Ada ruangan pick air kan Gini kak Disitu kami Berbicara sama kami sharing Kami banyak belajar tentang materi-materi genre Karena orang taunya tuh Di genre itu kak Duta genre itu yang paling sulit Karena banyak sekali materinya gitu Kalau gitu-duta lain kan Ibarat materinya umum Gitu tentang wawasan Tapi kalau di genre ini Yang bener-bener kita harus Menguasai materi tentang Kesehatan reproduksi Stunting Bonus demografi Yang bener-bener kayak Di mata orang-orang Awam Awam ya Sulit Apa itu gitu Gak tau Tapi ketika Kita menjalannya Jadi asik juga Kita jadi lebih 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 Ketau lah gitu kan Satu langkah Lebih maju daripada teman-teman yang lain Jadi ketika Ada isu-isu tentang stunting Di medis sosial Waktu setelah masuk kuliah Kemarin sempat disenggol Tentang stunting Jadi saya semangat gitu Jadi saya tau gitu Saya menjelaskan Ya aku tau loh gitu Nah jadi dosennya itu Kayaknya jadi senang Wah gila nih gitu Bagus Makanya Itulah kenapa Kita perlunya Awasan yang luas Pengalaman yang penting gitu Ya itu tadi kak Jadi ya Bagaimana nih caranya Supaya bisa berbicara Dapet umum Bisa menjadi duta juga gitu kan Pertama ya Kalian harus bergabung Di PICR gitu kan Kalian harus buktikan Di PICR itu Apa yang sudah kalian lakukan Di PICR itu Berguna gak diri kalian PICR itu Yang kedua Harus menguasai lah Materi tentang Gendry juga Ya Jangan lupa lah Follow Instagram juga Forum Gendry Sumut Nah disitu kalian bisa lihat tuh Informasi-informasi penting Tentang Materi-materi Gendry Juga banyak disitu gitu kan Ada juga iklan layanan masyarakat Tentang Kenakalan remaja Yang sekarang Sering terjadi lah Di Indonesia khususnya Nah jadi Ya itu tadi Saya juga Sering belajar di depan kaca nih kak Belajar ngapain bang Belajar berbicara gitu kan Jadi penonton Jangan dikira belajar Dandan Atau make up-make up gitu ya Jadi belajar berbicara Iya Karena saya Suka Lihat wajah saya sendiri Masih dekan-dekan kemarin tuh Jadi ya Saya harus bisa berusaha Berbicara di depan kaca itu ya santai Padahal ya memang biasa aja sih kak Beda sekali memang Suasana di depan kaca Sama di Suasana di Di forum ya bang Tapi ya setidaknya Sebelum kita masuk ke Suasana forum Kita harus bisa melatih dulu Kita menyiapkan dulu nih Apa Mental kita udah siap belum Di depan kaca Nah ketika kita Masuk ke dunia forum Ya jadi udah Kayak Memang diadukan Tapi gak Sidaknya bisa kita kontrol gitu kak Tadi apa yang kita lupa Bicarakan Jadi teringat Karena kita sudah mengulangnya lagi gitu Jadi itu tadi Kita juga harus bisa Mengolah Bagaimana caranya Bisa memanfaatkan keadaan Menjadi seorang public speaking Juga harus pandai nih Gitu kan Harus tahu teknik-teknik Supaya bisa mensugesti Audiencenya Bisa fokus ke kita Jadi gak semana-mana Kita harus terus materi Kita juga harus bisa Ngasih icebreaking kak Kami juga harus Pelajari itu gitu kan Kalau gak Pasti Bosen Karena materi terus Kan bosan Nah kalau kami berbicara terus Ketika di tengah-tengah Kami selah-selah lah Kami mainkan games Atau icebreaking Yang tentunya bisa membuat mereka Aktif lagi Semangat lagi Gitu kan Jadi ya Tadi anak-anak genre Juga harus paham nih Gimana caranya bisa Menyemangat Buat audiens Lebih semangat lagi Di awal Kita harus benar-benar Buat mereka semangat Dengan pembukaan Salam genre Salam genre Itu kan Ibarat Dia berteriak Jadi ya Di awal jadi Menenampak semangatnya Mereka yakin Bahasanya Wah ini keren nih Nah setelah kami menjelaskan materi Mereka agak mengantuk Kami bawakan icebreaking Gitu kan Nah setelah itulah Mereka fresh lagi Nah di akhir juga Kami bawakan lagi Icebreaking lagi kembali Supaya mereka benar-benar Ingat lah gitu Sama materi-materi yang tadi Makanya banyak sekali Games-games genre Kalo misalnya kami bawa ke anak-anak Pick Air Gapar tau gak nih game ini Gitu Jadi kayak mereka langsung Oh tau Pernah kau mainkan Jadi anak-anak genre Gitu ya Udah gak asing Oh kamu anak genre The real anak genre Karena anak genre Permainin gamesnya ya Gitu-gitu aja Cuma kan banyak Pasti mereka tau Jadi itu tadi Jadi mereka asik Jadi tau Kalo misalnya kita berbicara Tentang genre tadi Jadi kan Kalo mau cara Pengen jadi duta itu Kan udah Yang penting Masuk dulu deh Di Pick Air Iya bener Dan harus pantau terus lah IG Forum Genres Umur Supaya tau Informasi tahun depan Kita buka lagi Jadi yang buat temen-temen ini Pantau terus ya Jangan kasih kendor Biar pengen Kayak abang ini Kalo kita gak tau Rezeki kan Persiapan masih ada loh Masih panjang Ini setahun lagi Jadi ini bang Dari yang udah habang laluin Dari genre ini kan Bukan waktu yang singkat Ada gak sih Pesan-pesan Bagi para remaja Untuk kedepannya itu gimana Nah ketika kita Mempunyai tujuan Kita memiliki tujuan nih Kita harus bener-bener Fokuskan ke tujuan itu Tapi jangan lupa Planning tadi Nah tapi Jangan pernah Kecewa sama hasil yang buruk Saya pernah Mengalami kegagalan Tapi saya tidak pernah Menjadikan kegagalan itu Sebuah Keterpurukan bagi diri saya Tapi tetap saya Ingin lebih maju Saya ingin lebih terbaik Saya lihat nih Teman-teman saya yang sudah menjadi juara Bagaimana prosesnya Mungkin prosesnya Lebih baik daripada saya Maka dari itu Saya harus bisa lebih Prosesnya dari mereka Saya harus bener-bener ikuti Gimana caranya diri saya ini Bisa naik ke sumut Nah itu Diri kita sendiri yang tau Kalo misalnya Bukan kita siapa lagi Orang gak mungkin tau Kemampuan kita gimana Ya kemampuan itu Dari diri kita sendiri Kita yang harus keluarkan Jadi ya bener-bener Harus bisa memanfaatkan Semua kemampuan Yang ada di dalam diri kita Kita harus bener-bener tau nih Keadaannya gimana Kita harus pelajarin lagi Kita aktif lagi Karena kita tadi di Gendry ini Gak mesti tentang cantik Tentang ganteng Gak ada Ya Yang penting dia kuat Dari materi Dia bagus berbicara Dia pandai merealiasisikan Dan bisa aktif Di pick air Pastinya menang Ya Jadi buat isu-isu Teman-teman yang pengen bergabung Ih aku gak cantik lah Aku gak tinggi Aku gak ganteng Jadi bisa dihilangkan Stigma itu ya kan Bahkan di hidup yang Gendry tahun ini juga Ya bukan saya bilang pendek Tapi ada gitu Karena kita kan gak tau Bahkan di Gendry ini Gak semuanya tentang yang cantik Gak ganteng gitu Gak harus good looking Yang penting Good attitude Harus bener-bener Bisa lah Pandi-pandi lah gitu Jadi ini kan yang bisa Lalu ambil dari abang nih Yang penting Yakin dengan diri sendiri Dan percaya diri Nah Udah gak teras ya abang Udah banyak kita bahas Tentang apa sih Isu-isu yang sekarang Gak di Gendry aja gitu ya kan Jadi ini Luas banget Buat adik-adik Ya bisa memberi Motivasi Memberikan Banyak kesempatan Biar gimana sih Gabung di Duta Gendry ini Dan dari Aku Mohon maaf ya abang Kalau ada kesalahan Kata Atau yang sedikit Kurang berkenan Dan terima kasih nih Kesempatannya abang bisa hadir Di notif kami Kami sebuah Kesempatan yang Sangat luar biasa sih Bisa kedatangan The Bands Favorit Duta Gendry Sumut 2022 Saya juga Mungkin terima kasih juga nih Kepada Prisma Kreatif Sudah mengundang Karena ya Tentunya di Unimed ini ya Pasti Perlulah gitu Motivasi kepada Anak-anak Unimed juga Supaya mereka bisa bangkit nih Supaya bisa mereka tahu nih Apa aja kegiatan di luar Yang bisa bermanfaat Bagi diri mereka gitu Mengedukasi Terima kasih Dari kami Salam Pes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih